Pemirsa Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menguji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta. Gibran menilai menu yang disediakan sudah cukup mewah. Siswa dan guru SMA Negeri 70 Jakarta kedatangan tamu istimewa. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono datang ke sekolah mereka. Mereka melihat uji coba makan bergizi gratis yang jadi program utama Prabowo Gibran. Gibran langsung memeriksa menu yang disajikan, nasi, ayam teriyaki, perkedel, tahu, salad, pisang, dan susu dililainya sebagai menu yang cukup mewah untuk para pelajar. Makan bergizi gratis di SMA 70. Ini saya lihat menu hari ini termasuk yang paling mewah. Kalau kemarin kami lihat minggu lalu ya kami ngecek beberapa tempat di Hambalang, Sentul. Ini saya kira hari ini yang paling lengkap, paling mewah. Tadi ada ayam, perkedel, telur, lalu ada tahu, ada salad, ada pisang juga. Khusus hari ini pemerintah menyediakan 1.075 porsi menu makan bergizi gratis untuk diuji coba di Jakarta dengan harga per porsinya Rp25.000. Pagi hari ini yang sekian kali kami dari pemerintah Perpi Serikat Jakarta melakukan uji coba yang biasanya SD SMP dan kali ini SMA, pertama kali SMA 70. Menunya kami siapkan seperti biasa sebelum diberikan kepada anak-anak didik. Biasanya Mas Gibran kami tes dengan ada sudi kesehatan setelah itu baru kami bisa bagikan. Yang berikutnya adalah biasanya bergilir BMD-BMD kali ini adalah sekali lagi Dharma Jaya nanti minggu depan mungkin ada Bank BKI dan Pasar Jaya. Uji coba makan bergizi gratis dilakukan berkala sebelum dilaksanakan mulai Januari 2025. Tujuan uji coba adalah menjaring masukan dari siswa dan guru terkait menu yang diproyeksikan harga per porsinya mulai Rp5.000 sampai Rp25.000. Dari Jakarta, Denny Hardiman Syah, Jurnalis NTV melaporkan.